lalala 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 Halo teman-teman semua Assalamualaikum kembali lagi di channel mamah iren ya nah apa kabar nih teman-teman semua semoga kabarnya sehat selalu ya dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT lalala dilancarkan rezekinya dimudahkan juga segala urusannya dan bagi teman-teman yang lagi sakit semoga segera diberi kesehatan kembali ya agar bisa beraktifitas seperti semula amin amin ya rabbal alamin seperti biasa ya teman-teman aku mau share kegiatan aku ya sebagai ibu rumah tangga dan seperti biasa ini aku mau share kegiatan aku di pagi hari nah ini tuh aku lagi goreng telur dadahnya untuk adik iren nah dia udah minta makan gitu jadi ini aku tambahin sosius gitu biar lahap gitu ya makannya dan ini aku mau lanjut panasin minyak lagi ini aku mau goreng usus ya teman-teman jadi hari ini tuh aku mau masak yang simple-simple aja aku mau masak balado usus terus tumis tahu sama tumis sawi nah ini si ususnya udah aku cuci bersih udah aku potong dan ini aku goreng dulu aku gorengnya sampai agak kering gitu ya teman-teman nah sambil nungguin ususnya matang ini aku mau siapin untuk bumbunya nah ini bumbunya aku pakai cabai rawit terus cabai keriting merah terus bawang merah bawang putih tomat aku kasih sedikit kunyit juga bumbunya tuh simple aja ya teman-teman nah disini juga aku udah irisin apa ya udah iris-iris sawi terus sama aku udah hancurin si tahunya gitu seperti biasa ya teman-teman aku kalau tumis tahu tahunya tuh suka dihancurin kayak gitu nah ini aku juga mau apa ya mau iris-iris untuk nanti tumis sawinya juga aku cuma pakai bawang merah sama bawang putih aja oh iya teman-teman semua lagi pada apa nih hari ini lagi pada beres-beres rumah atau masih pada mager-mageran atau ada yang udah masak kayak aku nah yang lagi masak pada masak apa nih teman-teman hari ini komen di bawah ya oh iya makasih ya teman-teman sudah klik dan nonton video ini semoga teman-teman gak bosen ya sama video aku karena videonya tuh begini-begini aja ya teman-teman gak jauh dari kegiatan rumah gak jauh dari masak-masak gitu ya gak jauh dari beres-beres rumah dukung dan support terus ya teman-teman channel aku biar channelnya tuh makin berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa ya untuk nyalain juga tombol loncengnya biar aku ada video baru teman-teman gak ketinggalan ya video terbaru dari aku dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mamah Iren salam kenal ya teman-teman perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak yang selalu seri kegiatan aku gitu ya sehari-harinya di rumah gitu ya entah itu beres-beres rumah, masak-masak, atau apa aja gitu ya yang penting kegiatan di rumah gitu ya teman-teman nah bagi teman-teman yang selalu support selalu dukung channel Mamah Iren selalu share video aku ke tab komunitasnya terima kasih banyak ya teman-teman semoga kebaikan teman-teman dibalas berkali-kali lipat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala amin amin ya Rahmal Alamin nah ini aku langsung masak dua tungku seperti ini ya teman-teman seperti biasa biar cepat dan jangan bosan ya teman-teman sama masakan aku karena ini lagi, ini lagi gitu ya karena suka bingung gitu ya kalau mau masak apa jadi aku masaknya yang sekiranya gitu ya bakalan dimakan gitu ya gak yang apa ya sekiranya yang disuka gitu ya sama Pak Sulami gitu jadi gak apa-apa masak ini-ini lagi jadi teman-teman jangan bosan ya dan semoga apa yang aku masak hari ini tuh bisa jadi inspirasi gitu ya buat teman-teman yang lagi bingung gitu ya hari ini mau masak apa nah tadi untuk tahunya tuh aku sering banget ya masak ya teman-teman nah itu tadi bumbunya pakai bawang merah bawang putih tomat ya itu aku ulek gitu ya barangan sama tahunya aku juga tambahin daun bawang juga nah dan ini si ususnya ini aku udah aku juga tambahin apa ya serai eh serai daun salam sama lengkuas gitu ya dan ini aku tambahin air secukupnya aja dan ini aku kasih bumbu nah untuk bumbu seperti biasa ya teman-teman gak jauh dari garam penyedap terus gula nah untuk gulanya ini aku pakai gula merah gitu ya teman-teman dan ini aku tambahin sedikit kecap manis gitu nah ini aku mau masak sampai si bumbunya tuh meresap ya teman-teman jadi aku mau masaknya tuh sampai agak kering gitu nah ini aku mau kasih bumbu setahunya ya teman-teman nah ini bumbu tahunya juga simple aja cuma aku pakai penyedap aja sama sedikit aja gula putih biar gak asin aja gitu ya teman-teman agak manis-manisnya gitu pokoknya aku masak tuh yang simple-simple aja ya teman-teman ah ya tadi juga aku kasih aja sedikit aja garam karena agak kurang asin gitu nah ini ususnya tuh udah matang ya teman-teman nah ini aku masaknya seperti ini aja ini gak tau apa yang nyebutnya pokoknya aku nyebutnya balado usus aja gitu ya teman-teman nah teman-teman ada yang sama juga gini suka usus komen di bawah ya nah kalau teman-teman masak ususnya tuh suka dimasak seperti apa nih komen di bawah juga ya teman-teman siapa tau gitu ya bisa jadi inspirasi gitu ya buat aku kalau mau masak usus lagi aku masak usus tuh jarang-jarang ya teman-teman ini lagi pengen aja wadah dan ini tahunya juga udah matang ini aku pindahin dulu ke wadah nah ini aku mau masak menu yang terakhir ya teman-teman ini aku lagi tumis bumbu untuk tumis sawinya bumbunya simple aja ya hirisan bawang merah sama bawang putih nah ini tuh aku gak tambahin cabai ya teman-teman biar ade iren tuh bisa ikut makan juga dan ini aku masak sawinya juga gak terlalu banyak ya teman-teman ini cuma buat aku sama ade iren karena pak suami tuh gak terlalu suka gitu ya sama tumis sawi jadi ya aku bikin buat berdua aja sama ade iren gitu ya daripada banyak-banyak sayang gak kemakan gitu ya gak kebuang gak tau kenapa kalau yang hijau-hijau seperti ini tuh dia gak terlalu suka kecuali tumis kangkung aja gitu ya teman-teman nah ini aku masak sampai matang gitu si sawinya nah ini aku tambahin sedikit air biar nanti agak berkuah gitu sedikit ya teman-teman dan ini aku kasih bumbu seperti biasa ya bumbunya tuh bawang merah bawang merah ya Allah belibet banget ya maaf ya teman-teman ini seperti biasa ya bumbunya garam penyedap sama gula itu aja udah cukup ya teman-teman untuk bumbunya dan udah ya tinggal nungguin matang dan alhamdulillah ya masakan aku tuh udah matang semua ini tuh simple-simple aja ya teman-teman masakan aku untuk hari ini dan seperti biasa ya kalau aku masak tuh yang simple-simple aja karena agak mau ribet gitu ya mending tumis-tumiskan aja biar cepet gitu dan ini aku mau lanjut makan dulu ya teman-teman karena udah lapar dan sebelum melanjutkan aktivitas yang lain ini aku mau isi perut dulu gitu ya teman-teman nah ini tuh Masya Allah enak banget ya teman-teman nikmat banget menu hari ini meskipun simple tapi ini tuh nikmat banget ya nah ini setelah makan tuh tadi aku langsung mandi ya teman-teman sama ada iren dan ini aku langsung pakein baju gitu ya ada irennya dan ini kamarnya udah aku beresin ya tadi ya teman-teman jadi gak terlalu berantakan jadi sebelum mandi tuh aku beresin dulu sebentar gitu ya cuma aku gak record gitu ya teman-teman karena aku lupa gitu ya nge-recordnya nah ini ada iren tuh suka apa ya suka sambil ngeceh-ngeceh gitu ya kalau dipakein baju suka nyanyi-nyanyi suka apa aja kadang segala ditanyain gitu ya teman-teman dan ini videonya aku percepat aja ya teman-teman biar teman-teman gak bosan gitu ya lihat aku pakein baju adi iren ini tuh bukan aku kasar-kasar gitu sebenarnya tuh ini tuh pelan-pelan gitu ya pakein bajunya cuma ini aku percepatin jadi kayak agak kasar gitu ya teman-teman pakein bajunya nah ini terakhir aku kasih bedak kasih minyak itu ada irennya ya tambah lucu gitu ya biar tambah gemesin nah ini aku mau lanjut sapu-sapu kamar gitu ya teman-teman karena ini udah apa ya udah kotor banget gitu ya kan awalnya tuh disini tuh disimpen tenda gitu ya teman-teman cuma aku lipat aja karena apa ya jarang dimainin gitu sama adi irennya dan ini aku baru sempet sapuin gitu ya teman-teman pas lipat-lipat tendanya tadi aku gak record juga karena lupa aja gitu ya kenapa ya suka lupa aku tuh mungkin udah faktor U ya teman-teman nah ini aku udah selesai sapu-sapunya nah ini jangan salpok ya sama setrikaan aku pakaian aku ini aku belum setrika gitu ya aku mau setrikanya besoknya aja gitu ya sekalian sama yang mau dicuci hari ini gitu ya yang mau dicuci malam nanti maksudnya gitu nah ini mainan adi iren tuh udah diberesin gitu ya teman-teman ini aku mau simpen dulu di kamar sebelum diberantakin lagi biar apa ya biar enak gitu ya aku mau beres-beres rumahnya dulu dan ini aku gak lap-lap gitu ya teman-teman aku cuma sapu-sapu aja nah dan ini aku mau lanjut beresin rumah dan itu ada iren lagi anteng gitu ya nontonin TV nah ini Masya Allah ya tadi bekas makan ada iren karena dia suka pengen makan sendiri jadi nasinya suka berantakan di mana-mana dan pada nempel-nempel gitu ya teman-teman ini ada di kursi terus ada di kasur juga pada nempel-nempel jadi itu aku kebut-kebutin aja gitu ya teman-teman nah ini tuh sebenarnya tuh subuh-subuh tuh udah disapuin gitu ya teman-teman sama pak suami ini tuh udah dibersihin gitu ya pokoknya pas bangun tidur tuh udah rapi aja gitu ya rumah karena udah diberesin gitu ya sama pak suami tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman namanya juga punya anak kecil gitu ya jadi pas dia bangun tuh rumah berantakan lagi gitu ya jadi rumah beres tuh pas si bocil tidur aja gitu ya kalau udah bangun ya udah kayak kapal pecah lagi gitu ya dan ini aku cuma sapu-sapu aja ya teman-teman gak aku pel karena emang masih bersih aja gitu ya cuma banyak kotoran-kotoran bekas adik iren aja gitu ya karena emang rumahnya kan udah dibersihin gitu sama pak suami nah ini si sampahnya aku langsung serok aja gitu ya teman-teman dan ini aku lanjut sapu-sapu si dapur nah untuk dapur ini aku udah apa ya aku tadi tuh udah cuci piring juga gitu ya teman-teman cuma aku garikot gitu ya jadi dapur tuh kalau udah masak tuh pasti udah rapi gitu ya teman-teman cuma ini aku belum sapu-sapu aja nah segitu dulu ya teman-teman videoku untuk kali ini kegiatan aku di pagi hari ini aku cukupkan sampai disini aja ya dan semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat ya dan menjadi inspirasi gitu ya buat teman-teman semua dan semoga ada hal positifnya yang bisa teman-teman ambil ya dari videoku ini nah segitu dulu ya teman-teman sampai ketemu di next video bye bye wassalamualaikum